yuk kembali mitra wataga bersama kami bunuh bola lampung dan juga kawan-kawan dari VSKFC dalam rangkaian internal game tim lima berhadapan dengan tim tiga ya aloi dan kawan-kawan kembali hau-hau juga kan berhadapan dengan pinjung dan kawan-kawan Yanto disana ada Ahen juga Jung juga Yugi ya yang tidak kita lakukan lagi kemampuannya ke sekian individunya dalam mengolah bola dan juga jadi penentu kemenangan bagi timnya Yugi kali ini melebar pada Jung masih mundur ke belakang lagi Yugi lepas tenangan langsung ada Martin kali ini Budi Jung Yanto cukup taktis Yanto memerangkan posisinya kali ini sebagai belakang bertahan ya langsung Albert ada aloi Ron Lee masih Ron Lee juga dengan Albert tadi Yugi bahaya ini Yugi gagal kali ini Jung ketengah pada Yanto pincung sudah menunggu nih iya tidak melihat posisi pincung tadi ya Albert sayang sekali hanya melihat sentral Yugi yang memang merupakan ah pemain yang menjadi sasaran bola untuk bisa mengolah ke depan ya ya Yugi tenang sekali Yugi ada Jung disana Yanto masih Yanto crossing Yanto aloi kali ini bola sudah keluar dinyatakan oleh Wasetri doan hal ini aloi kali ini benar-benar alai bertahan ya tidak menempat itu sedikit depan ya pemain serba bisa ini hau-hau kali ini pemain lincah sektor tengah yang dipuasainya kali ini bermain di tim lima hau-hau iya bisa tepat sekali keperlukan penjaga gawang dari tim tiga Joshua Jung kali ini Yanto mencari rekam-rekamnya dicuri tadi hampir saja oleh hari Yugi langsung mencoba ekskusi dari penangan langsung mengarah ke gawang tadi lebar bola Ron Lee Budi ada Ron Lee kembali sendiri Ron Lee support langsung diberikan kepada aloi namun bola lebih mengarah kepada Budi di sana di depan iya masih kosong-kosong sampai saat ini ya betul olahraga ada Albert di sana masih ke tengah bola Jung Yanto lagi Yanto pendapat lawan yang sangat tangguh ya Martin Yugi masih Yugi ada Albert mundur kembali sangat-sangat-sangat atraktif ya permainan ya sentuhan 1-2-1-2 kondikitas berjalan ya Albert kali ini iya selesai sudah perjalanan alur serangan tadi dari Yugi dan kawan-kawan aloi kali ini tim lima mencoba membangun serangan build up Ron Lee aloi yang dicari kembali pada aloi angkat bola langsung saja dari sayang sekali posisi dari nomor 11 dari hari ya ya Ahen apa yang terjadi dengan Ahen ya pemain yang menjadi andalan ya di pertahanan belakang karena memang saya punya catatan sendiri dengan pemain satu ini menurut olahraga pemain belakang saya konsisten ya kami kali ini tidak dapat masalah dengan hati tanahnya ya mudah-mudahan oh tertarik sepertinya urat pahangnya ya masih bisa melanjutkan pertandingannya begitu bersemangat ya hahaha ya patut kita contoh kawan-kawan dari PSK ini begitu bersemangat mereka dalam menjalani event-event atau pertandingan-pertandingan yang mereka rencanakan masih cukup aman sepertinya namun juga tidak sedikit nyaman juga ya kali ini pingcung masih pingcung pingcung sendiri berada dengan Budi ya Budi juga masih kita tunggu aksinya ya gol-golnya Budi yang biasanya beroperasi di depan dan sangat jitu tenangan-tenangannya syuting-syutingnya juga sangat mematikan ya namun kali ini belum juga tercipta gol dari kaki Budi ini pingcung kali ini masih pingcung iya Ronli berhasil menguasai penuh bola tadi langsung mengarahkan ke depan Ronli berhadapan langsung dengan cung tadi hanya menghasilkan tenangan gawang saja masih kosong-kosong kerudukan sementara mitra olahraga Yanto pincung iya pincung iya melebar tadi gejala gawang luar dari Rahmat ya hau-hau aloi bermain sangat tenang dan kurang sedikit agresif ya hau-hau ini yang biasanya digambing sebelumnya bermain sangat agresif ya mampu menjadi penjelajah namun kali ini sedikit tenang permainannya dan hanya memberikan bola-bola langsung kembali ke Tosokan masih pendangan sudut ada Haji Anto tim 3 berhadapan dengan tim 5 iya melebar Yugi bahaya ini Yugi masih Yugi lepaskan tenangan belum juga Yugi iya membentur aloi atau Martin tadi Albert kali ini di buang kali ini Budi harus turun ke belakang dan memberikan kesempatan kepada Hari ya untuk menjadi striker lemparan ke dalam Albert masih Yugi sangat bagus Yugi ya go ini dia akhir dari perjalanan alur serangan dari tim 3 tadi melahirkan go 1-0 keunggulan bagi tim 3 di game yang ke-8 ini ya luar biasa Tosokan ya masih ada 2 game lagi yang harus dimainkan dan harus diselesaikan oleh kawangan WPSK 1-0 sementara kedudukan bagi tim 3 melalui kaki Yudi dari Yugi Yugi kali ini yoh hampir saja tadi lemparan ke dalam kali ini aloi ya belum bisa berbuat banyak aloi ya hahaha karena memang dia harus mempertahankan pertahanan belakang yang terlebih dahulu ya agar aman ya agar shape semuanya juga hao-hau ya yang biasanya bermain sangat agresif kalau ini juga justru menjadi pemain belakang ya yang lebih berkonsentrasi di pertahanan ya yow lepas bola tadi masuknya kepada Budi iya 1-0 masih kedudukan sementara masih cukup terjaga stamina kawan-kawan dari kedua tim tim 3 dan juga tim 5 ini walaupun sudah menjalani beberapa kali pertandingan tadi ya 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 pinjong kali ini masih pinjong sendiri pinjong oh sayang sekali tadi salah pengertian tadi ya hahaha atau silau karena lampu sepertinya tidak melihat posisi dari Yugi yang sedikit agak keluar dari kotak penalti tadi hari kali ini masih hari hari lepas hari terjatuh tadi Ahen apa yang terjadi dengan Ahen sepertinya sudah agak sedikit tidak nyaman ya Ahen ya dengan kondisi kakinya ini pinjong masih pinjong melebar ada Yugi lagi Yugi lepas Yugi hampir-hampir saja melahirkan golong kedua di pertandingan ini Yugi tadi dan bisa diblok dengan baiknya handsball tadi hau-hau dilihat oleh oh ada sesuatu yang dikatakan tadi hahaha hahaha ya 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 yanto tadi sepertinya hahaha angkat bola Allah Oh tadi ya oh Gantokan ini Yugi Ini bahaya mitra neraka Tugas berat dari seorang awal Untuk bisa menghambat alur serangan yang dilakukan oleh Yugi Melebar pinjung Pinjung lepas Ada Ron Lee Ya, Martin tenang sekali Ada hari disana Ya, pada Martin Ya, baik sekali How, how, how tadi yang dicari Sayang, bola berakhir di kaki Ahen Dan keluar tadi Masih ada dua game lagi Mitra olahraga yang harus Mereka jalani Aloy Ya, sebuah Opsi yang terlambat Sepertinya dari awal Itu dia Ya Kembali kita sertikan How, how Pemain lincah ini How, salah Salah umpan How, how Justru kepada Yugi bola tadi Jung Ada aloy 1-0 masih kedudukan Dan bagi kawan-kawan dari tim 3 Melalui goal yang diciptakan oleh Yugi tadi ya Sampai saat ini belum juga bertambah goal Atau pemain dari tim 5 Menyamakan kedudukan Iya Pendangan bebas kali ini Kartu kuning ini Harus keluar juga akhirnya Dan diberikan kepada pekincung tadi How, how kali ini Angkat bola how Ada Yugi Ada Aloy Iya Budi yang dicari How, how Kerjasama Empat tadi How, how Ada Albert juga Mencoba menghalang-halangi langkah-kaki dari How, how ini Iya Ron Lee Aloy atau Martin Oh Ron Lee Sayang sekali Bola meluncur ke sebelah kanan Iya Ron Lee Martin Oh Keras sekali tadi Dan Berakhir sudah Pertandingan di game ke-8 ini Dan skor akhir adalah 1-0 Pengunggulan bagi tim 3 Melalui tendangan langsung Atau goal yang diciptakan oleh Yugi tadi Kembali nanti untuk menghasilkan pertandingan di game ke-9 Antara tim 4 berada menungguan tim 1